Intro Presiden Jokowi groundbreaking di IKM Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka kasus TPPU Polres Purbalingga tangkap pemuda yang melakukan pemerasan dan pengancaman Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Jumat 3 November 2023 Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya Saya Ibda Almira Sabira dan inilah Presisi Pagi selengkapnya Presiden Jokowi Dodo secara resmi melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Sejumlah pembangunan salah satunya perkantoran hingga PLTS di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN Kalimantan Timur Presiden Jokowi Dodo memimpin peletakan batu pertama atau groundbreaking kantor Bank Indonesia di IKN Kalimantan Timur Pada hari ini Ia mengatakan keberadaan perkantoran Bank Indonesia dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, dunia usaha hingga investor Keperitas monoter, perbankan dan sistem pembayaran telah ada dan siap mendukung pengembangan IKN Siap mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara Dan groundbreaking ini membuktikan kesungguhan, komitmen kita, kesiapan kita untuk membangun Ibu Kota Nusantara menjadi Ibu Kota yang berkelas dunia Selain itu Presiden RI Jokowi Dodo juga melakukan groundbreaking kantor pusat BPJS di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara, IKN Menurutnya adanya kantor BPJS tersebut mendukung salah satu program strategis pemerintah untuk memperluas capupan kepercitaan di wilayah tersebut Terutama di tengah pembangunan beberapa proyek yang sedang berjalan saat ini Perlindungan jaminan sosial ke tenaga kerjaan sangat penting agar pekerja, para pekerja terlindungi dari berbagai risiko Baik risiko sosial maupun risiko ekonomi Apalagi saat ini di KN sedang berlangsung banyak kegiatan pembangunan yang dilakukan secara serentak di berbagai proyek yang melibatkan banyak tenaga kerja Tidak hanya itu, Jokowi Dodo juga melakukan groundbreaking pembangunan pembangkit listrik tenaga surya PLTS Breaking pembangunan pembangkit listrik tenaga surya yang berkapasitas 50 MW Ini adalah pionir pembangkit energi terbarukan di IKN Wakil Kepolisian Republik Indonesia Komjen Paul Agus Andrianto secara resmi menutup agenda Apel K1 Wil 2023 Acara yang digelar selama dua hari sejak tanggal 1 hingga 2 November ini dihadiri total 569 anggota polri Dengan tujuan mempersiapkan personel untuk hadapi pemilu dan agenda nasional tahun 2024 Apel K1 Wil 2023 yang diselenggarakan sejak tanggal 1 hingga 2 November ini secara resmi ditutup Dan dinyatakan selesai oleh Wakapori Komjen Paul Agus Andrianto Apel K1 Wil merupakan bagian dari terselenggaranya Operasi Mantap Rata 2023 Yang bertujuan untuk mengamankan tahapan pemilu dan agenda nasional di tahun 2024 mendatang Apel ini dihadiri oleh total 569 anggota yang terdiri dari 27 pejabat umum Polri 34 Kapolda dan 508 Kapolres Serta Kapolres Tabes dan Kapolresta dari seluruh Indonesia Wakapori Komjen Paul Agus Andrianto menegaskan Agar para Kasat Wil memahami serta mengatasi permasalahan yang akan dihadapi pada Pesta Demokrasi tahun 2024 nanti Dan juga menjalani arahan yang sudah ditekankan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Apa yang sudah menjadi penekanan oleh Pak Kapolri Tolong betul-betul di pedobani dan dilaksanakan Terutama hal-hal yang terkaitan dengan apa yang menjadi tujuan daripada kegiatan Apel K1 yang baru saja kita laksanakan Mudah-mudahan rekan-rekan betul-betul bisa mengimplementasikan ini dengan baik ke depannya Dan harapannya pelaksanaan pemilu 2024 dengan seluruh dinamikanya rekan-rekan sudah mampu Mengantisipasi dan mempersiapkan langkah-langkah yang betul-betul sesuai dengan hakikat tancaman yang dihadapi Harapan dari Kapolri dan Wakapori adalah para Kasat Wil dapat menghadapi dan mengatasi masalah Yang kemungkinan ada pada pemilu dan agenda nasional di tahun 2024 nanti Dari Jakarta, Jelang Titah Baskara dan William Andang laporkan untuk Polri TV Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pihaknya akan mengevakuasi warga negara Indonesia di Gaza secara bertahap Menurutnya evakuasi bertahap tersebut dilakukan karena perkembangan situasi yang dinamis di lapangan Hal ini disampaikan saat konferensi pers di kantor Kemenlu, Jakarta Pusat hari Rabu 1 November 2023 Dini hari kita terus lakukan kontak di lapangan untuk mencoba melakukan evakuasi Tentunya informasi ini kita sampaikan setelah kita melakukan kontak dengan banyak sekali pihak Kemungkinan evakuasi akan dapat dilakukan hari ini Teman-teman saya ingin geris bawahi kata kemungkinan Karena sekali lagi situasi tidak pernah kita dapat duga Nah untuk mempersiapkan kemungkinan evakuasi maka kita sudah gerakkan tim kita dari Cairo menuju Rafah Karena sekali lagi satu-satunya pintu keluar yang tersedia adalah Rafah Sehingga kita sudah gerakkan tim Cairo menuju Rafah Saya terus ikuti secara langsung berkomunikasi dengan tim yang berjalan dari Cairo ke Rafah Jadi pada saat mereka mengalami atau harus berhenti mengalami pemeriksaan berkali-kali Antriannya sedemikian panjang Saya ikuti semuanya Dan saya juga ingin memberikan support semangat kepada teman-teman yang berjalan dari Cairo ke Rafah Nah setelah melalui pemeriksaan yang berlapis Tim kita dari Cairo sudah tiba di Rafah Tadi saya cek betul pukul 15.53 waktu Indonesia Barat Jadi ibu bapak bisa bayangkan bahwa tim sudah ada di pintu Rafah di bagian Mesir Sekarang kita tinggal melihat apa yang akan terjadi di bagian Gaza Nah untuk itu tadi beberapa kali saya sudah sampaikan bahwa saya melakukan komunikasi dengan semua pihak yang memiliki aset di Gaza Dan diperoleh informasi kemungkinan pergerakan evakuasi warga negara asing termasuk WNI melalui pintu Rafah Kemungkinan sekali lagi teman-teman kemungkinan akan dapat segera dilakukan Kemudian kita mendapatkan informasi yang lebih detail lagi bahwa pergerakan kemungkinan besar tidak akan dapat dilakukan secara sekaligus Tetapi bertahap dan dengan mengutamakan keselamatan Sekali lagi dengan mengutamakan keselamatan Jadi betul-betul situasi sangat dinamis Tetapi yang kita perlu pastikan adalah Kalau toh ada perjalanan Maka perjalanan itu sudah mendapatkan jaminan keamanan dari semua pihak Sehingga evakuasi dapat dilakukan dengan selamat Dan ibu bapak, teman-teman, kita berdoa agar evakuasi dapat segera dilakukan dengan selamat Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali Terima kasih telah menonton